Intro Ya sebenarnya manfaat yang paling utama dulu adalah bagi pemberi Karena pemberi itu menjadi ibadah bagi dia kan Bahkan kalau dia tidak menunaikan zakat Dia maknanya tidak melaksanakan salah satu kewajiban dia Karena kan Rukun Islam itu nomor 4 itu kan zakat Orang yang tidak menunaikan zakat sebenarnya mencedrai keimanan dia Karena Rukun Iman, apa namanya Rukun Islam Mencedrai keislaman dia karena dia apalagi sempat sampai membangkang Menantang kewajiban zakat itu Jadi dengan demikian bagi dirinya dia telah melepaskan diri Dia telah menunaikan sebuah kewajiban dia Menggugurkan kewajiban dia di dalam menunaikan zakat ini Kemudian secara bersamaan juga dapat membentuk kepribadian dia Sebagai orang yang memiliki rasa sensitivitas sosial Bahwa dia peduli kepada orang lain Ini terlatih dia dengan membayar zakat Kemudian apa namanya manfaat bagi masyarakat sendiri Dampak bagi masyarakat sendiri justru Apa namanya Merupakan salah satu tujuan utama juga Daripada zakat Agar harta itu Terdistribusi dia Agar harta itu Tidak terkonsentrasi dia Di kalangan tertentu Dalam hal ini di kalangan uzaki Orang yang ada kewajiban zakat Tapi dia terdistribusi kepada kelompok-kelompok lain Di dalam masyarakat Khususnya Kelompok khusus yang disebutkan Di dalam Al-Quran yang kita sampaikan tadi Jadi dampak bagi masyarakat itu Secara spesifik adalah Untuk membantu mereka Dan bisa mengeluarkan mereka dari Katakanlah dari Dari kemiskinan Karena memang konsepnya itu Tidak diberikan dalam jumlah yang Yang sedikit Pada dasarnya dia tidak seperti itu Dia dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan Dengan zakat yang disalurkan oleh Oleh lembaga zakat dalam hal ini Terima kasih telah menonton!